Pemirsa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta membentuk pasukan cyber alias cyber army untuk melawan bazar yang menyerang ulama dan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Langkah ini pun memicu tudingan miring terkait dana hibah Pemprov DKI sebesar 10,6 miliar rupiah kepada MUI DKI Jakarta. Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta akan membentuk pasukan cyber atau cyber army. Pasukan ini dibentuk untuk menangkal serangan berita-berita negatif ataupun hoaks terhadap ulama di dunia maya. Namun menariknya tak hanya ulama yang dibela. Nama gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan muncul sebagai pihak yang dibela MUI Jakarta di samping ulama. Hal ini pun memunculkan isu miring. Wasekjen PKB Lukman Hakim Menuding, pembentukan pasukan cyber ini tak lepas dari dana hibah Pemprov DKI Jakarta senil 10,6 miliar rupiah kepada MUI DKI. Ia juga menilai langkah ini berlebihan. Namun MUI DKI membantahnya. Pembentukan pasukan cyber tidak akan menggunakan dana hibah. Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Munahar Mukhtar juga menyatakan tidak akan menganulis keputusan pembentukan pasukan cyber karena dilakukan untuk membela kebenaran. Kumpul DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan berkomentar terkait hal ini. Sementara dalam kesempatan lain, Wakil Kumpul DKI Jakarta Amat Riza Patria menyebut semua organisasi memiliki hak. Sehingga ia menyilakan organisasi untuk melaksanakan hal-hal yang dinilai baik. Apa yang diakini, dirasa baik, silahkan dikerjakan, dilaksanakan. Semuanya boleh melaksanakan organisasi apalagi orang kegagaman, organisasi pemudaan, organisasi kemasyarakat, apapun silahkan berkreasi, berinovasi, membuat program-program yang baik kepentingan masyarakat. Termasuk cyber karena sekarang jaman digital, jaman informasi, jaman media sosial. Pasukan cyber butuhkan MUI DKI Jakarta nanti diharapkan mampu melawan buzzer-buzzer di dunia maya yang selama ini kerap menyerang ulama. MUI DKI Jakarta menyatakan langkah ini juga merupakan aplikasi dari salah satu program MUI untuk beramar makruf Nahimunkar. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan.